assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hkm piracy channel apa abar teman-teman semoga semua dalam keadaan yang baik ya oke di file video kali ini saya mau melanjutkan project rc yang kemarin saya review video kali ini saya mau ngetes sama mau masang komponen rc-nya ini kemari aturnya buat kalian yang baru gabung silahkan klik subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tahu update project ini selanjutnya Oke tanpa basa-basi kita langsung saja pasang komponen rc-nya ke miniaturnya Oke teman-teman kita langsung saja pertama-tama kita pasang motor servonya ya ini yang buat belok Oh ya ini sasisnya saya custom ya saya buat lagi lalu ini sudah saya bikin bracket ya atau tempat untuk ini dudukkan serponnya langsung saja pasang hai 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 e ik din Abe hai hai ya sudah terpasang ya teman-teman lalu kita pasang ininya dulu buat ke gearbox ya kopel pasang sini cukup mudah untuk pemasangannya teman-teman lalu kita pasang dinamo atau gearboxnya aku pahalik teman-teman oke ini sudah terpasang ya teman-teman sudah connect lanjut kita pasang ini motor Hai betapa PCB nya ya circuit boardnya kita pasang ini elektroniknya ya kita pasang di bawah kabin kita buka dulu kabinnya kebetulan juga saya sudah bikin dudukannya di sini ya oh ya pertama kita colokin ininya dulu apa ini dinamonya ke circuitnya biar connect nanti ya pastikan pemasangannya enggak kebalik jadi nanti enggak konslet oh ya teman-teman ada yang lupa ini kita pasang baut yang ke dari motor servo ke tirot ini ya buat beloknya kita pasang bautnya dulu oke sudah siap lalu kita pasang ininya circuit boardnya ya teman-teman oke semua komponen sudah terpasang oke teman-teman lanjut kita tes jalan bagaimana bisa jalan atau tidak oke teman-teman lanjut kita tes jalan bagaimana bisa jalan atau tidak oke teman-teman kita pasang baterainya dulu ya untuk sementara saya taruh di kabin dulu ya sini oke teman-teman langsung saja kita coba ya ini nanti bakal tak rapiin ini kabel-kabelnya kita coba nyalakan ternyata bisa jalan ya teman-teman ya ternyata bisa jalan ya teman-teman ini lumayan cukup lah buat narik bobot sekitar 2 kg selip teman-teman kita coba kasih bebannya belakangnya biar nggak selip oke sudah saya kasih beban itu bebannya sekitar 1 kg kita coba lagi ternyata masih bisa jalan ya masih ngangkat ya untuk WPL D12 ini ada mode yang atas ini untuk belok ya untuk belok atas dan belok sedang ini yang belok patah ini yang belok sedang untuk yang bawah ini ada buat tenaga ya ini sebenarnya yang lebih tenaga ya lebih kenceng ini ya ini lebih tenaga ini dan ini untuk yang tenaga yang rendah ya sangat terasa teman-teman oke sekian tes driving RC atau tes fitting ya ternyata berhasil teman-teman oke jangan lupa subscribe like dan comment nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu update kelanjutan dari RC Giga ini oke terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya yg